Jadi diceritakan pada klarifikasi tadi malam itu bahwa memang pada saat sampai di ruang Ponek setelah dari UGD diteruskan ke ruang Ponek ternyata mereka disambut dan diberikan keterangan oleh bidan yang bertugas. Keterangan yang akan disampaikan bahwa kondisi almarhumah ini seharusnya dilakukan tindakan yang memerlukan adanya ruangan ICU pasca tindakan. Akan tetapi karena kondisi ICU yang tersedia penuh keluarga disarankan untuk mencari rumah sakit lain yang memang memiliki fasilitas itu. Tapi karena suami korban merasa panik dan merasa agak emosi sehingga mereka langsung menarik pasien itu membawa lagi ke ambulan. Jadi tidak ada memang kata-kata ditolak. Jadi menurut kami persepsi ditolak itu adalah kata-kata ditolak itu hanya persepsi saja. Baik. Pak, sebenarnya mungkin kita tidak akan fokus lagi dengan apakah ini ditolak atau tidak kurang esensial. Sekarang kita akan lihat apakah ada kesalahan prosedur di sini. Pak, kalau SOP menolak atau melepas pasien kritis, ini salah atau tidak Pak dalam rumah sakit? Karena setahu publik juga sebenarnya kalau ada pasien kritis nyampai di rumah sakit, untuk dilepas, untuk dibawa ambulans menuju rumah sakit lainnya keluarga harus tanda tangan. Jikalau nanti ada pasien meninggal dunia di jalan. Seperti apa? Ya, kalau menurut saya seharusnya pasien yang kritis itu atau yang masuk di BGD tidak perlu ada pertanyaan apa-apa lagi. Kita berprinsip dalam pelayanan itu adalah berpusat kepada kepentingan pasien. Apa itu kepentingan pasien? Adalah bagaimana menyelamatkan nyawanya. Dan saya pikir harusnya itu dilakukan di rumah sakit. Artinya dalam kritis kritis seperti ini, rumah sakit harus melakukan stabilisasi dulu. Baik, Pak, berarti kalau begitu pihak dari rumah sakit atau RSUD salah dong? Mau itu keluarga ngambek atau narik pasiennya, kalau kritis bukannya seharusnya petugas kesehatan di sana tetap mempertahankan demi alasan ini nyawa terancam kalau dilepas. Seperti apa? Iya, sebenarnya pada saat kita melakukan diskusi dengan pihak rumah sakit, dikatakan bahwa seharusnya pasien itu begitu ditarik oleh keluarga itu harusnya pihak rumah sakit menarik lagi. Cuma karena kondisinya mungkin takut mungkin bertengkar karena keluarga diliputi dengan rasa emosi yang cukup tinggi sehingga petugas merasa tidak berdaya untuk menahan gitu.